Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi ini, sebentar sebelum kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu, semoga apa yang kami dengarkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai aktivitas, usaha, dan rencana kami selanjutnya ya Tuhan, semoga bisa berjalan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, jauhkan kami dari para bahaya. Ini doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18, sampai ayatnya yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18, sampai ayatnya yang ke-22. Di bawah judul, Yesus mengutuk pohon arah. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya, kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon arah lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, Engkau tidak akan berbual lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga, keringlah pohon arah itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon arah itu, Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gulung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, Hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Kamu akan menerimanya. Amin. Dalam renungan harian Toraya, Mereka memberikan judul, Jika engkau percaya. Hanya petani bodoh yang akan mempertahankan dan terus memelihara tanamannya Yang tidak lagi menghasilkan buah. Petani yang baik, Pasti mengganti tanaman tersebut. Kekecewaan atas pohon yang subur, Namun tidak berbuah akan ditindaklanjuti dengan tindakan menebang, Lalu menggantinya dengan yang lain. Sikap dan tindakan Yesus terhadap pohon arah yang tidak berbuah sesungguhnya bermakna ganda. Pada satu sisi, Ia menunjukkan bagaimana dasyatnya kuasa sabdanya. Di sisi lain, Tindakannya dapat dilihat sebagai tindakan simbolik yang membawa pesan penting Mengenai iman yang dengannya kuasa Allah menyatakan dampak yang besar. Iman dilukiskan sebagai sesuatu yang aktif dan berdampak luar biasa. Iman yang hidup melalui doa dan tindakan pasti menghasilkan sesuatu yang tak terkira. Yesus mendegaskan dan menjamin kepastiannya. Perkataan dan tindakan orang beriman yang tekun dalam doa pasti memberi buah dan karenanya tidak mengecewakan dia. Hidup yang efektif atau berdampak bukanlah hasil perjuangan kita. Hidup yang sungguh-sungguh berdampak atau menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya. Kiranya terus menjadi harapan dan komitmen orang-orang beriman. Mungkin sekarang kita sedang merenung dan bertanya-tanya mengenai hidup yang tidak mengalami perubahan berarti dan menjalani hidup beriman kepada Kristus tetapi belum merasakan arti dan dampaknya. Berkacalah dan tanyalah kepada diri kita sendiri sejauh mana iman kita sungguh hidup atau aktif di dalam doa dan kerja yang bersungguh-sungguh. Boleh jadi, kata-kata dan tindakan kita belum lahir dari iman yang sungguh Jika kamu sungguh percaya, sesuatu pasti terjadi. Amin Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu bagi kami Kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu Berkatilah semoga apa yang sudah kami dengarkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Amin Terima kasih atas penyertaanmu bagi kami